Ih jangan berisik napa sih Berisik banget Bagaimana sih Nia? Iya nih buangnya berisik banget Tau gak sih ya Kalau ini harganya mahal bahkan aku coba aku Iya tapi kan berisik banget tuh Maka mau ngapain? Aku mau tiktokan Yaudah kita kasih pasang aja deh Wah, ayo deh Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Diri Melati Nah di video kali ini Aku akan menjelaskan pada kalian Mengenai keistimewaan dari burung lovebird Lovebird merupakan Burung bertubuh kecil Dan berbulu indah Jenis burung ini memiliki panjang sekitar 13 hingga 17 cm Dan beratnya sekitar 40 gram Umumnya Lovebird dapat hidup Hingga usia 10 tahun Keunikan dan keistimewaan lovebird Bukan hanya pada bulunya Pembawaannya yang lincah dan ceria Serta gemar bersiul Menjadikan burung ini Salah satu jenis Yang paling banyak dipelihara Baik sebagai burung hias Maupun burung pesiul Burung mungil ini Memiliki nama latin Ada pornis Dan habitat asalnya Adalah di Afrika Ternyata Lovebird memiliki banyak keuntikan dan keistimewaan Yang pertama Dia memiliki warna yang bervariasi dan beragam Tau sendiri kan temen-temen Lovebird banyak diminati Dan juga Diikut sertakan dalam perlombaan Karena dia memiliki warna yang bervariasi Yang indah dan cantik Nah keistimewaan yang kedua Lovebird ini merupakan kategori burung yang setia pada pasangannya Bukan hanya merpati yang terkena setia loh temen-temen Lovebird juga termasuk Barangkali ini yang membuat orang menamainya sebagai lovebird atau burung cinta Karena itulah seringkali lovebird dijadikan simbol sebagai kerumunan Setiaan dan kebahagiaan Dalam pernikahan Sosif banget ya temen-temen Tapi ya Lovebird akan mulai mencari pasangan pada usia 10 bulan Karena pada usia inilah Lovebird mulai matang secara seksual Sekali menemukan pasangan Maka satu sama lain tidak akan mencari pasangan lainnya Sepasang lovebird bisa berpasangan sampai mereka mati loh temen-temen Dengan rata-rata usia 15 tahun Bisa terbayangkan romantisnya unung ini Nah yang ketiga Lovebird ini merupakan burung yang relatif mudah dalam perawatannya Karena lovebird tidak memilih dalam hal makanan Populasi lovebird dan spesiesnya juga beragam Secara garis besar lovebird dibagi dalam 3 jenus Yang pertama yaitu dimorphic Nah dimorphic ini antara jantan dan betinanya berbeda bentuk isinya Nah yang kedua yaitu jenus menengah Atau peach fast lovebird atau lovebird muka pastel Nah yang ketiga yaitu grup atau jenus kacamata Dimana lovebird ini memiliki lingkar putih pada bagian matanya Hingga terlihat seperti memakai kacamata Contohnya itu pada lovebird biola Nah untuk klasifikasi lovebird sendiri Lovebird termasuk dalam kingdom animalia Film kordata Kelas alfes Ordo pesitasi formes Famili pesitasi daye Jenusnya agak pornis Dan spesiesnya agak pornis SP Nah itu tadi informasi mengenai burung lovebird Semoga informasi tadi bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!